Aku suka banget, pake perhiasan, bling-bling gitu, diamond Non-attachment towards stuff Lemari kita berdua loh, ini lemari kita berdua Hey guys, welcome back to my channel with Minanda Buat kalian yang baru pertama kali mampir, kenalin Aku baru 1 tahun dan 6 bulan tinggal di Belanda, tepatnya di kota Utrecht Dan di vlog ini isinya banyak curhat, tips, sharing, dan juga informasi tentang Belanda Jadi buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya Karena subscribe kamu ini sangat berarti buat aku untuk terus membuat vlog secara konsisten Di vlog kali ini, aku baru selesai mandi, baru habis beres-beres rumah Mau curhat aja sih, mau sharing sama kalian Semoga kalian bisa mengambil sesuatu, sesuatu apa, pelajaran atau ya sharing tentang gaya hidup aku Aku salah satu subscriber yang dibilang, Mba Nanda bisa gak share tentang gaya hidup minimalis dan juga vegetarian gitu Karena aku ini udah tahun keempat aku jadi vegetarian Dan kebetulan Dennis juga seorang vegetarian dari umur 17 tahun Jadi dia vegetarian karena memang dia gak suka makan daging gitu Cuman dia kadang masih suka makan ikan Tapi kayak mungkin setahun sekali atau setahun dua kali kalau kita bener-bener lagi ke restoran atau gimana gitu Nah kalau aku sendiri, aku gak makan daging, gak makan ayam, gak makan ikan Tapi aku masih makan telur, susu, dan dairy product, keju gitu Memang aku lagi capek banget kerja sambil sekolah Terus ngurus rumah juga, jualan masakan juga tiap hari Senin gitu Ini di rumahku aku mau kasih lihat kalian gimana sih minimalism yang aku jalanin Dan kebetulan Dennis juga orangnya gak ribet Jadi malah dia sendiri kalau misalnya kita punya barang baru gitu Misalnya aku mau beli panci baru dong gitu atau apa gitu ya Ya tapi yang lama harus dibuang ya kata dia gitu Jadi dia memang juga tidak suka menumpuk-numpuk barang gitu Inilah minimalism yang kita jalani saat ini Tapi aku sendiri udah menjalani hidup minimalism ini dari sekitar 3 tahun lalu Jadi dulu tuh aku suka banget pake perhiasan, bling-bling gitu, diamond, kalung, cicin Terus jam tangan, jam tangan gak yang mahal sih yang cuma berapa jutaan Terus aku suka banget dulu makeup, makeupku tuh dulu lengkap banget ya Terus baju, baju aku dulu banyak banget bajuku Nah akhirnya aku berpikir untuk minimalism atau hidup sederhana Karena sebenernya gini loh, kalau misalnya kita nih mau ngapain sih gitu Kerja, dapet duit, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu Tapi happy-nya tuh cuma sekejap aja gitu Itu yang aku rasain saat itu Nah kebetulan juga aku waktu itu lagi mendalami latihan yoga gitu Jadi memang aku ini 4 tahun terakhir itu udah kerja sebagai yoga instructor Waktu di Indonesia aku full time Tapi disini aku cuma seling-selingan aja ngajar yoga Terus udah gitu aku kenal dari satu prinsip Dari 8 prinsip yoga gitu Yang harus kita jalani sebagai orang mempraktekan kehidupan beryoga Ada satu yang aku inget banget namanya tuh Pratyahara Nah Pratyahara ini, ini bahasa Sansekerta ya Pratyahara ini artinya non-attachment towards stuff Jadi mau kamu memiliki atau tidak memiliki sesuatu Sesuatu itu bisa berarti barang Bisa berarti pasangan Kepunyaan lah islanya kayak gitu ya Kamu akan tetap bahagia gitu Karena sebenernya, kalau menurut prinsip yoga itu Sifat manusia itu adalah blissful Jadi manusia itu terlahir dengan bahagia gitu Coba deh, kalau bayi lahir pasti orang-orang seneng kan Itu sebenernya tuh kayak udah blissfulnya Sifat aslinya manusia Nah kenapa sekarang banyak orang yang Yang banyak yang menderita Sebenernya perasaan-perasaan menderita yang negatif Itu sebenernya kita ciptakan sendiri Salah satunya dengan keterikatan kita yang sangat kuat Oleh sesuatu gitu Misalnya Kamu bete gitu sedih karena handphone kamu yang handphone jadul gitu Padahal tuh handphone masih bisa berjalan sesuai fungsinya gitu Kamu bisa masih pakai kameranya Masih bisa pakai internetnya Kamu masih bisa chatting Menjaga silaturahmi dengan teman-teman kamu Dengan keluarga kamu Dengan pacar kamu Tapi kenapa kamu sedih, kamu bete Karena keterikatan kamu terlalu besar kepada barang-barang tersebut Jadi kamu pengennya Gue gak bisa seneng kalau misalnya gue gak punya handphone yang model terbaru Padahal tuh handphone mahal banget Yang model terbaru kamu mau beli misalnya iPhone 11 yang sekarang baru keluar Itu harganya mungkin kayak 20 juta atau berapa Sedangkan gaji kita di Indonesia ya Rata-rata misalnya gaji 4 juta, 5 juta gitu Itu handphone itu adalah seharga 4 kali gaji kamu Tapi kamu cuma pikir kayak Aku gak bisa seneng nih Aduh apaan sih handphone gue jelek gitu Padahal itu tuh semua kayak ilusi dari pikiran kita Ilusi dari rasa keterikatan kita kepada barang-barang tertentu gitu Ya memang sih aku juga Kadang aku seneng membeli barang itu untuk appreciate diri sendiri gitu Tapi memang semenjak 3 tahun lalu Dari pas aku lelang-lelang semua Makeup-makeup aku gitu Barang-barang aku segala macem Perhiasan dan juga baju-baju Justru bahagiannya tuh beda Karena aku ngerasa tuh sekarang Kalau misalnya aku punya uang Aku prefer apakah itu ditabung Atau aku mau kayak misalnya traveling gitu Jadi ada sebuah penelitian Kalau misalnya Membelanjakan uang kepada Bukan berbentuk barang Tapi berbentuk pengalaman Nah pengalaman kan bisa juga termasuk traveling ya kan Itu kebahagiaan yang kita dapat itu beda Makanya aku seneng banget traveling Kalau misalnya ada waktunya Ada uangnya gitu Ada kesempatannya Kesempatan tuh Maksudnya traveling itu bukan berarti cuma waktu dan uang gitu Tapi juga kesempatannya apakah kita sehat Kita able untuk Bisa Naik pesawat selama 15 jam atau 16 jam Kayak gitu ya Atau road trip Di mobil Naik mobil Misalnya keliling 12 negara Atau berapa negara Kalau misalnya kalian di Eropa gitu Selama ada kesempatan itu Aku memang kayak aku sama Dennis Selalu berusaha Dalam setahun itu kita traveling beberapa kali Atau minimal banget Itu satu kali traveling Yang agak lama Kayak dua atau tiga minggu gitu Nah Atau misalnya Membelanjakan uang kita Kepada suatu pengalaman Misalnya kayak kemarin Aku ngedatengin orangtuaku Dari Indonesia ke Belanda Dan kita ajak Jalan-jalan ke enam negara Kayak gitu kan Itu kayak bahagianya tuh beda gitu Karena Aku bisa aja memilih Uangku misalnya yang sebanyak Aku Harus Keluarkan Untuk orangtuaku Misalnya kemarin beli tiket Visa Dan jalan-jalan Misalnya kemarin abis 40 juta Bisa aja aku kasih uangnya Ke mereka Terus mereka bisa beli emas atau apa Tapi aku pilih No Aku beliin tiket Aku urus visanya Papa mama ku stay disini Jalan-jalan keliling Belanda Jalan-jalan keliling enam negara di Eropa Tapi mereka happy Mereka juga bisa punya memori Dan Kitanya tuh kayak Aku sebagai anak tuh juga bahagia gitu Karena Ini adalah berkah dari semesta Yang Aku aja dulu gak kepikir Kalau aku bisa Sampai Ya aku hidup di Belanda gitu Aku gak tau Kalau ternyata suamiku bakal Orang Belanda Dan aku bisa ngajak orangku aku Kasarnya Orangtuaku tuh keliling dunia Kayak gitu Keliling dunia Maksudnya gak ada dunia banget sih Maksudnya keliling Eropa Maksudnya gitu Ntar ada yang julid lagi Nah kayak gitu Itu udah kayak Kebahagiaan tersendiri Dan Juga Kalau misalnya kita hidup minimalism Gitu Kita hidup minimalis Jadi Kebahagiaan Kebahagiaan Kecil itu bisa terlihat Bisa kerasa banget gitu Karena kita lebih sensitif Jadi Aku bisa seneng Hanya dengan Kayak Ini hujan Luar Aku pulang kerja Terus aku bisa masak indomie Itu udah seneng banget gitu Atau misalnya Aku pengen bikin nastar Terus Mixernya gak punya gitu Ada tapi udah jelek gitu kan Terus aku minta sama denis Aku pengen bikin nastar Terus beliin mixer ya gitu Aku perlu mixer gitu Terus yaudah Ayo kita beli Itu dibeliin mixer aja tuh Aku seneng banget gitu Kayak Receh banget gak sih Masa dibeliin mixer doang Seneng Kalau orang-orang mungkin Senengnya kayak dibeliin emas 100 gram Atau dibeliin berlian gitu Sama suaminya Tapi aku udah beliin mixer doang Yang cuma harga berapa ratus ribu Aku udah seneng banget gitu Terus Aku kan suka bikin soup Soup itu pake yang mixer Yang berdiri itu loh Atau bisa juga itu Buat ngegiling Mesh potato Segala macam Perkada kentang Terus juga Itu waktu itu rusak kan Kemarin-kemarin Terus aku bilang sama dia Ini rusak Yaudah beli yang baru Kata dia gitu kan Terus kayak aku langsung Beli yang baru Order Aku kirim kan Rekeningnya Apa Tagihannya ke dia gitu Bayar bilnya Terus nih Kayak besoknya datang Ya Allah aku seneng banget Nggak sih Akhirnya gue punya ini lagi Baru gitu Bisa buat ngegiling-giling Bumbu Kalo aku masak Jadi Kebahagiaan-kebahagiaan Karena kita hidup minimalis Karena kita terbiasa Hanya memiliki barang Yang bener-bener Yang dibutuhkan Itu bener-bener naik Bener-bener meningkat Tingkat kebahagiaan kita Nah kalo Tingkat kebahagiaan kita Meningkat Jadi level stress kita tuh Menurun Kayak gitu Itu yang aku percaya ya Kalo misalnya kalian gak setuju Kalian bisa taruh di bawah Di komentar Nah Langsung Ini aku mau liatin Seminimalis apa sih Hidup aku di Belanda Nah sekarang ini Adalah pohon cabai Temen-temen Kalian tau Ini pohon cabai Kita Denny suka banget Apa Taneman Itu banyak banget Taneman di rumah kita Taneman Ini ada TV Terus ini Apa sih Wifi Sama rekodernya Nah ini foto-foto kita Ini chargeran Nah ini ya Apa kamera Ini ada foto-foto kita Tuh ini jadi ada foto Empat musim gitu loh Ceritanya Ini waktu winter Ini waktu musim semi Ini waktu summer Ini juga summer Dan ini waktu Eh gak Ini musim gugur Dan ini musim semi Terus ini ada beberapa foto Sama keluarga Terus ini tanaman-tanaman Ini ya Terus ini Apa namanya Ini sama temen-temen yoga Aku di Jakarta Mereka Waktu Aku pindah ke Belanda Mereka kasih foto ini Beberapa buku Yang aku Sehari-hari Aku kayak punya buku diary Gitu Terus ini buku Financial goal aku Itu Makeupku aja Cuma segini banget Gitu Terus ini buah-buahan Nah ini monitorku Sama laptop Sampai punya Dennis Buat ngedit vlog Terus ini buku-bukunya Dennis ya Dia suka koleksi buku Gak mau kalau dibuang bukunya Nah ini terus kayak Tempat Kojok tas Dan tanaman lagi Dapur tuh kayak Nih Tuh kita cuma punya Alat mesin kopi Blender Kerupuk Indomie Tepung-tepung gitu Terus yaudah Kompor Panci biasa ya Maksudnya tuh Biasa aja Kan Nih panci-panci Penggorengan Punya ini Bawa dari Indonesia Nah ini ada pohon pandan Kita beli di toko Nah terus Ini biasanya Aku bikin Hal yang harus aku lakukan Dalam seminggu ini Apa aja gitu Nah ini di kulkas juga Ya biasa aja sih Maksudnya aku Yang memang benar-benar Kita perlukan tuh Ada microwave Nah terus Alat-alat Piring aku juga Cuma segini aja Tuh Gak banyak Ini gelas Maksudnya ya Nah ini bumbu-bumbu Tuh Ini oven Karena udah nempel ya Satu set Terus juga ini Mesin cuci Tempat sampah Shower kita Nah ini Tadi aku lagi Nyuci baju Buat bawa ke atas By the way Aku mau kasih liat kalian Nih tadi kan kulkas Ini Tau gak sih Ini kan bakmi Dia sempat Bakmi tinggal dikit banget Tinggal seuprin Terus Ada sayur labu Jadi si bambu itu Aku bikin hari senen Karena aku jualan Masakan buat tetangga Nah sayur labu ini Pumpkin soup Aku bikin dari hari minggu Jadi aku barusan Tadi W.A. si Dennis Mau Aku Mau makan apa Ntar malam Aku bilang gitu kan Terus dia bilang Kita masih punya bambu Terus Sedikit Karena aku Setiap pagi Aku makan bambu itu Buat sarapan Sebelum kerja Terus Aku bilang Ada sedikit Terus dia bilang Kan masih ada sisa Sup labu juga Aku liat cuma segitu Ya Allah Itu orang Terus aku bilang Ya udah Terserah deh Kalau mau makan itu Ntar Apa Ya aku masakin Apa kek gitu Kalau misalnya Kamu masih lapar Aku bilang gitu Dia tuh Gak mau nyusahin banget Karena dia tau Minggu ini aku bener-bener capek Terus Aku gak bisa tidur Kemarin 2 malam itu Ini sekarang bawa Cucihan guys Aku gak bisa tidur 2 malam itu Dan Apa ya namanya Eh cocot Dia memang bener-bener Pokoknya capek gitu Jadi dia Gak pengen aku ribet Masak-masak Terus Ya udah Tapi Kadang kalau aku lagi bad mood Lagi capek malah Bebersih rumah tuh Malah sebagai terapi Kadang gitu ya Oh ya Ini taruh dulu disini Nah terus ini kita udah Di kamar tidur Di si Dennis Kalau beresin kasur Pasti kayak gini Terus ini cuma ada boneka Segala macem Ini Baju-baju Lemari kita berdua loh Ini lemari kita berdua Kalian bisa bayangin gak Ini kancut ya Sempak Kaos kaki Terus ini Kayak kerudung Sejadah Terus Kaos Celana Jeans aku cuma ada satu Celana Jeans aku cuma ada satu Celana Terus underwear Tuh ini kaos aku Tank top Bener-bener Bajuku tuh cuma segini Emang tuh Aku bawa dari Indonesia Terus aku beli sedikit sini Terus Celana legging Nah ini kemejanya Dennis Terus semuanya dia berantakan banget Karena tinggi Aku gak bisa beresin Kamu bisa liat gak Baju aku tuh cuma segitu doang Disini gitu Tapi Kadang aku beli baju 6 bulan sekali Kalian terus 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 Tapi disini kita ada Ini nih Buat taruh Apa Alapal winter Terus Spray dan segala macem Kita taruh di bawah kasur Nah terus Ini lagi ada Ini ya Perintilan Segala macem Tapi Belum tau Mau pindah kemana Mau dipindahin kemana Terus ini kayak Koper-koper kita Tas Ransel Buat traveling Karpet Terus ini Apa namanya tuh Aku taruh Sengaja Taruh atas Focon cleaner Nah ini Jemuran kita disini Dan Udah Kayak gini Ini masih Permainannya Dennis Terus Buku-buku Ada buku yoga juga Segala macem Nah jadi Seginilah Minimalisme Minimalisme Kayak gak enak banget ya Minimalisme yang aku punya Gitu Yang aku jalani Yang aku terapkan Plus juga Aku Sekarang Vegetarian Udah di tahun keempat Dan Aku ngerasa Semenjak aku vegetarian Aku jarang Bener-bener yang sakit banget Gitu Yang sakit parah Atau gimana Atau Pokoknya hidup aku Lebih sehat Terus Aku gak pernah Jadi gendut banget Gue badin aku Kayak stabil aja Semenjak vegetarian Kayak gini Gitu Oke Buat kalian Semoga Vlog ini Berfaedah Semoga kalian Bisa menyadari Kalau Sebenernya Memiliki banyak barang Itu Gak menentukan Level Kebahagiaan kita Gitu Kalau kalian mau Mendingan kalian nabung Terus kalian Traveling Jadi kalian bisa Membeli Membeli pengalaman Gitu Masih muda Masih bisa kemana-mana Uangnya ada Kesempatannya ada Dan Waktunya juga ada Gitu Thanks for watching And see you guys In my next video Tot ziens Gitu 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 Gitu